YKB Apa kabar sahabat YKB? Saya berharap Anda semua dalam keadaan baik, dalam lindungan Tuhan Senang dapat menyumpai setara dalam acara wasiat kekal berupa renungan firman Tuhan Yang memandu kehidupan kita Saya pendeta Arlian Ustaharosa, pendeta GKI Kepaduri Yang melayani dayasan komunikasi bersama YKB Renungan kita pada hari ini Rabu 14 September 2022 Berjudul Kegagalan bukan akhir dari segalanya Didasarkan pada Injil menurut Lukas fasal 22 Ayat 31 sampai 33 Dan dilanjut dengan ayat 54 sampai 62 Saya berharap para sahabat YKB mau membacakan keseluruhan teks ini Dan saya akan membaca teks yang jadi pusat permenungan kita Yaitu Lukas 22 ayat 32 Sebelum membacanya mari kita berdoa Tuhan beri kami hikmat supaya kami dapat Mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami pada hari ini Lewat firman Tuhan Dan jadikanlah siaran ini menjadi alat dalam tangan Tuhan Untuk menyapa sebanyak-banyak mungkin orang Agar semakin mencintai firman Allah Dan oleh itu kehidupan sehari-harinya pun Dipandu Diinspirasi Dikendalikan oleh firman Tuhan Pakailah hambamu sebagai alat dalam tanganmu Demi Yesus Kristus Tuhan kami Amin Sahabat saya akan bacakan bagi kita Lukas 22 ayat 32 Berpengi demikian Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur Dan engkau jikalau engkau sudah insaf Kuatkanlah saudara-saudaramu Sahabat setiap orang yang memiliki kemahiran yang luar biasa Kemampuan yang sangat tinggi pada bidang-bidang tertentu Tetap mempunyai kelemahan-kelemahan Tetap punya titik lemah yang dapat membuat mereka jatuh Pembalap unggulan pernah mengalami kecelakaan Chef Hotel Bintang 5 pernah memasak makanan terlalu matang Penulis bestseller Buntu Ide Menulis tapi tidak tahu menulis apa Dan tentu masih banyak contoh lain bahwa Ada orang yang jenius sekalipun Punya titik-titik kelemahan tertentu Namun tidak selalu kekeliruan dan kelemahan yang dialami itu Membuat mereka berhenti berkarya Kegagalan justru menjadi pelajaran berharga Demi mencegah terjadinya kegagalan yang sama di kemudian hari Sahabat Tuhan Yesus mengetahui kelemahan Petrus Dan Petrus tetap didoakan Ia doakan supaya Kalaupun ia mengalami keguncangan Karena jatuh karena kelemahan itu Imannya tidak gugur Bahkan Kristus Tuhan memiliki pengharapan Dengan mendukung Petrus untuk kembali bangkit dari keterpurukan rohani Sebelum Petrus sendiri melakukan penyangkalannya Yang beberapa kali itu Kristus tetap mengendaki Petrus menjadi Pribadi yang menguatkan saudara-saudaranya seiman Yang mungkin kelak Akan mengalami keterpurukan rohani Yang mirip dengan yang dialami oleh Petrus Demikianlah kasih Kristus bagi kita sahabat Ia selalu mengharapkan yang baik terjadi dalam hidup kita Mungkin pernah atau akan ada satu waktu kita akan mengalami kegagalan Kita jatuh Ingatlah Bahwa Kristus siap menguatkan kita untuk bangkit kembali Jangan pernah kecil hati dan ragu untuk selalu bertumbuh dalam iman Kasih Kristus beserta kita Sehingga hidup kita terus menerus diperbarui Dari waktu ke waktu Dari hari ke hari Menjadikan kita setia Melanjutkan kasih dan dukungannya Yang memulihkan bagi sesama Mari kita berdoa Tuhan kami mengucap syukur atas firman Tuhan Yang meneguhkan kami bahwa di tengah-tengah keterpurukan Keteliruan bahkan kegagalan yang kami lakukan Yang kami alami Engkau tak meninggalkan kami Engkau terus memberi semangat kepada kami Untuk bangkit kembali Dan menjalani hidup dengan semakin baik Kami berdoa pada hari ini untuk para konselor Baik profesional maupun mereka yang dilatih secara amatir Dan hadir mendampingi, mendengarkan Sesama yang berada dalam pergemulan berat Berkatilah para konselor, konselor ini Tuhan Berikan mereka kesehatan yang baik Kemampuan mendengarkan yang baik Sehingga Sesama kami yang punya beban yang berat Dapat merasa lega Mendapat dukungan karena Kemampuan, keterampilan, keahlian Para konselor ini untuk mendengarkan Dan menolong sesama kami Melihat titik terang Melihat jalan keluar Dari pergemulan-pergemulan Yang sedang mereka alami Tolonglah Para konselor dimanapun Supaya mereka dapat mengemban tugas mulia itu Dengan semakin baik Dan semakin banyak orang Yang mengalami kasih Tuhan Melalui karya Misi dari para konselor Inilah doa kami Tuhan Sempurnakanlah dalam kemurahanmu Demi Kristus Yesus Tuhan kami Amin Sahabat itulah Renungan kita pada hari ini Dan jangan lupa subscribe Channel YKBGKi TV Like Dan bagikan kepada Sebanyak mungkin orang Tuhan memberkati saudara Sahabat Mari dukung pelayanan dan pekabaran injil Melalui YKB Dengan membagikan link acara ini Kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan Dengan mentransfer dukungan finansial Ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Jukan 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 Terima kasih telah menonton!